mau kemana mbak? mau ke pasar mau ke pasar, mau ngapain ke pasar? itu, cari cowok cari cowok katanya guys kita mau ke pasar ini guys masya Allah, kita berpayung ria itu sama mbak Tati hai mbak Tati karena pasarnya deket jadi kita jalan kaki aja jalan kaki, dingin nih guys kemarin padahal panas sekarang dingin kita jalan-jalan ke pasar mau beli pindang ikan pindang, nanti kita sambal enak pasti itu mbak Tati lagi mulai cerit guys timun yang lagi mulai ketimun guys katanya mau beli toko apa mbak? otak katanya beli behal guys aduh, jadi ini kita di pasar ini ya itu mbak Tati lagi beli kerupo guys ini di warung, kita ini di toko ini punya orang Taiwan tapi semuanya ada barang-barang Indo ya kayak gini ini ada pop mie ada apa namanya kacang Garuda oke guys tapi disini juga ada barang-barang dari Vietnam punya Vietnam itu ya ini penjualnya guys cantik ini si ayai si ayai tapi yang kau kayaknya aku diberikan di bojoku pintar ya gampang-gampang kalau bojoku langsung ada itu enggak jual bojoku neng dikit eh, ini ada jual paket internet ya ada paket internet ini pucang huane pintar lagi penjualnya ceriwis pisan itu ada orang Indonesia banyak guys hai makasih ya sayang bye-bye bye-bye oh payong deng tempe payung nge-lali guys tempe payung nge-lali ayo ini ibu-ibu lagi milih jeruk guys ini ini jauh ini milih jeruk ini ini jeruknya ini di kita pulang guys ini suasana Ruefang kalau hujan kayak gini ya lihat itu mendung hujannya udah redain ini dan itu mbak tatinya di sana di depan huuuh semok hahaha hahaha itu mbak tatinya oh ini tadi mbak tatinya beli jeruk ini ini jeruk ini ini jeruk ini ini jeruk ini bermacam-macam ini tadi beli jeruk ini dia dia milihnya ini kayak gini sih kebeda mulai ini jeruk disini itu bermacam-macam ini jeruk ini ke pasar ini ini jeruk ini milih kuih guys tadi ini kita beli ini guys ya Allah ini pasar apa mau itu kuih kita loh tujuannya itu kuih kita belaknya ini tuku pindang entah ini mau Masya Allah terus ini tuku sembarang ini tempe guys ini harus ada ya tempe ini rupanya kak tempe kasih aku gak mau dibelikin jari-jari gak mau tempe dia sukanya tempe ini pindangnya guys sudah dibersihin sama mbak tati ini Masya Allah ini ada ininya ini yang paling seger fresh ini kayak orangnya fresh ini ini lagi ini demi apa ini demi sambal tempe digodok karu uyah ini guys luk noko demi cinta yang beren oh senengnya guys udah bu suka banget dia oh ini paling dia paling paling rajin kalau disuruh ini guys demi udang ini ini ngulek bumbu guys mbak tatinya ngulek bumbu ini bawang sama kemiri aja sama garam yang dihaluskan kita mau masak pindang di koto yes pindang di koto kalau kalian orang pati pasti tau uang Jawa Tengah mesti ngerti koto pindang di koto wah wena itu di kaksi santan nyemek-nyemek ini yang ngulek mbak tati tenaga super dia guys kalau ngulek kalau saya ngulek gak bisa ini nanti kita mau masak itu tadi pindangnya ya pindangnya itu harus di apa namanya guys kalau dinek Jawa ini jenengnya di koto tapi gak tau bahasa Indonesia ini koto ini apa ya dimasak santan tapi santannya itu gak banyak sedikit gitu loh dan ini tuh ada bawang eh ada bawang brambang bawang merah bawang putih yang udah diiris ini ya ini nanti yang sebagian buat itu buat masak udang nanti sama tempe mau digodok arau uya digodok arau uya direbus direbus dan ini nanti kabelnya cabenya ada yang sebelah kena cabenya ada yang diiris ada yang utuh itu yang buat kotok jadi terus ada ininya mbak Tati ini tadi dikasih apa daun salamnya satu lembar aja katanya terus ada godong jeruk ini godong jeruk maaf ya guys ini gak ada fas disini jadi ini godong jeruk ini kering jadi yang udah di freezer kita mau goreng pindangnya dulu guys kita masak ini ya masak tadi saya udah masak nasi ini nasinya ini nomor satu ini kalau udah mateng gak ada nasinya bahaya enak oh rata kok ayam iya gak tau bro gak usah 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 katanya kita katanya kita mau itu tadi pete tapi sayang tadi lupa yes tadi lupa jadi ini nanti udangnya ini udah dibersihkan ini ya oh mbak Tati ini udah bersih banget udangnya pindangnya mau di goreng ini nanti mau digodok karuyang guys tempe udang wakau enak mantul ini pokoknya ini tadi ditambah laos guys dikasih laos ini tadi laosnya ini laosnya fresh guys ini laosnya fresh ini pindangnya digoreng dulu guys nasinya mas mateng ini nasinya mas jeglek ini tuh pindangnya enak tapi ini bisa ngelupai orang kita kecipratan minyaknya baik sama tempe dia guys tempe pokoknya wong ini masak itu sedep guys pokoknya sejep ini dimasukkan bawang berambangnya ini dikasih tomat cabai ini cabainya nanti buat nyambal tempenya dimasukkan sekalian dan ini tuh bumbunya gampang uyak moto kalau uyak moto ngerti moto kalau mici dikasih mici sedikit sama itu jarak udah kayak gitu dan nanti udangnya yang belakangan ini biar meresak dulu tempenya gak banyak-banyak ya guys kita nanti tadinya gak habis eman-eman misalnya ada tinggi yang kita sayurnya pakai itu aja pakai timun tapi pakai baju kebesaran ini guys kebesaran baju kebesaran masak memasak wah ini enak banget ini yang paling seger gak kamu enggak pakai poni ini ya jadi kalau disini enak biasa tak suruh disini terus kalau ada bakat cik enak guys kita dimasak masakan mbak nanti aku suka mau udangnya berapa dua-dua ya dia enggak sampai dua-dua dua-dua cukup barang masalahnya kan ini enak pinjang barang kok kakeyan mbak sitok lah enak sampai enak tiga murah ini enak juga gak gak usah murka katanya mas katanya itu sedikit aja udangnya guys kolesterol guys udangnya udah dimasukkan udangnya jadi gak usah lama-lama kalau lama-kelamaan dia gak enak jadi ini ya kita tumis tumis mau tumis 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 ini kalau orang saya ini kita mau masak itu masak tadi ya kotak pindang kita tumis dulu bumbunya karena bawang putih sama itunya udah di apa namanya udah dipulek tadi ya bawang putih sama kemiri ditumis sampai harum terus ini dimasukkan daun salam sama daun jeruknya tumis 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 dan bumbunya dimasukkan ini bumbunya bumbunya tadi bawang putih sama kemiri yang udah diulek tadi ya terus ini dimasukkan kabe-nya sama kematan gak ini ini ulek wah harum banget ya ini tadi ya pindang dikotok kalian yang orang Jawa pasti tau pindang dikotok 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 pindang ditumis apa ditumis ditumis ya mbak yuk di santan di santan nah ini dikasih tadi dikasih air sedikit bumbunya tadi ya terus ini dioseng ditumis sampai harum nah ini dikasih santan ya jadi ini dikasih santan secukupnya ini saya pakai santan karah karena adanya di Taiwan itu santan karah jadi kita pakai santan karah sedikit gak usah banyak-banyak dikingko njemek-njemek enak pokoknya jadi gak usah banyak-banyak itu santannya wah ini enak banget nanti ini kita kasih roiko kalau kalian gak suka juga bisa di skip bagi yang suka bisa dikasih gula sedikit juga enak ini udah ya udah mendidih kayak gini dimasukkan pindangnya guys wah mantep sayang banget ini ini gak enak petene masya Allah ini pindangnya dimasukkan ya ini nanti air sama nasi hangat terus dikasih kerupuk masya Allah ini air kecas pokoknya kayak gini ini pindangnya dan ini dibiarkan dulu sampai meresap meresap ke dalam kalbu maksudnya meresap sampai ke dagingnya gitu loh guys aku udah ngecas banget ini guys jadi ya ini udah seperti ini ya ini udah mau ini udah menyusut ini guys kayak gini dan rasanya udah pas tadi tomatnya dimasukkan wah ini mantul ini 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 tomatnya ini masuk dimasukkan terakhir 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 jadi dia gak terlalu gak terlalu lembek tomatnya kalau tomat disini tuh gak ada yang kecut kayaknya deh tomat disini tuh tomat buah itu manis tomatnya manis jarang yoh tomat disini kecut yoh ya belakangan gini kayak gini kayak gini oh udah dimatikan enaknya bismillah oh mantul guys mantul masya Allah masa aneh mbak Tati i love you mbak Tati i love you ini enak banget guys masya Allah oh thank you thank you kayak gini ya nanti kita angkat ini udah matang ini wow enak banget masya Allah nah ini ya kita mau bikin sambelnya dan bikin sambelnya itu simple banget jadi jadi ini tadi bawang sama berambang yang udah direbus tadi sama cabenya itu kita buat sambel jadi simple gak usah dua kali kerja kayak gini ini nanti ini tinggal dikasih terasi karena kita punyanya itu terasi ABC jadi maaf ya kalau di Jawa itu terasinya yang asli ini aja udah enak banget kalau di sini karena adanya terasi ABC jadi punyanya saya itu cuma terasi ABC biasanya kalau saya ambil sih jarang pakai terasi ini dikasih garam sama penyedep sedikit Ajinomoto ini orang Indonesia orang Indonesia ini biasa orang Indonesia ini diulek ini guys kayak gini dalam hitungan detik ini udah lembut ini kalau saya ini gak bisa ini bener wah ini tenaganya super tenaga super tenaganya tenaga super kameramennya ribet nah ini ya tembenya sama udangnya ini dipenyat guys wah mantul ini oh my god ngecas aku ngerti ngecas gak kalian ngiler masya Allah wah ini ini Indonesian food tradisional nah ini tadi ya guys masya Allah enaknya nah ini kita mau makan siang ini pakai sambal terasi tadi apa tempe digodok sama dipenyet tempe sama udang dipenyet terus ini ada tadi masa apa namanya pindang pindang dikotok di apa namanya dikasih santan itu dan ini tidak lupa kerupuknya ini kerupuk ini Indonesia punya loh guys ini kerupuknya ini bener ini Indonesia Indonesia ini lihat ini kendera kita Indonesia disini makan kerupuk ini kita makan guys wah ini bunga kemarin ini bagus banget bunganya ini bunga apa ini bunga anggrek kemarin kita waktu di pasar bunga kemarin kita makan yuk makan makan guys kita makan wah ini enak banget ini kita makan bersama mbak Tati ini karena suamiku lagi kerja pertama-tama saya mau nyobain pindangnya dulu pindang dulu hai halo guys kita makan bersama ini makan sama mbak Tati mbak Tota Tati mbak Tota Tati itu yang yang bikin nama itu keponakanku anakku anaknya adekku di Jawa ini mbak tetap Tati makasih mbak Tati iya ini pindangnya ini ini lagi pengen makan pindang ini pindangnya Masya Allah enak banget amin amin Bismillahirrahmanirrahim berdoa loh guys udah berdoa loh mbak Tati pindangnya guys jauh ini tadi dikasih kerupuk sama mbak Tati wah kayak gini wah mantul bener pindangnya Bismillahirrahim enak mbak mas nikmat bisa berkata-kata guys nikmat banget ini suasaan Jawa banget enak guys kita makan dulu ya Bismillahirrahmanirrahim lomboe ya Allah suasaan Jawa kayak gini lomboe enak Bismillahirrahmanirrahim kayak wawning juga udah kita sama pindangnya aja Bismillahirrahmanirrahim kita dati selamat makan sahabat suapan pertama untuk sahabat emang emang ya masya Allah enak emang ini nantep tun-tun tuh ya mbak enggak lain malam kita coba sama kerupuknya jadi enak kerupuk ya enak emang enak banget enak banget guys masya Allah ya awas pindangnya enak teman kita bingung makan ada sambel ada pindang enak banget ya ini tadi ada cabai utuhnya itu enak banget katanya mbak Tati kalau ada petainya tadi lebih nikmat tapi enggak ada ini lain kali aja kita makan pakai petai enak banget enak banget enak ya makasih mbak Tati enak banget ini saya suka ini ada cabainya ini cabai utuh enak banget ya Allah kita makan ini suamiku ini karena enggak suka masakan Indonesia tadi saya belikan itu angsa nanti malam enaknya juga enaknya juga timunnya manis ya timunnya yon timunnya manis banget masya Allah kayak mbak Tati kayak saya ha 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 hmm timunnya manis ya enak banget enak banget ini cita-cita rugi kalau enggak mau enak cita-cita kudus tapi suka makan enak banget dia tadi mau saya ajak ke pasar itu ke pasar ikan mau beli sashimi tapi dia enggak mau katanya mau masak ini tempe sama udang hmm enak enggak enak banget enak banget enak banget enak banget enak banget enak banget terus pokoknya dipalonan omak ya nanti kalau kalau di rumahnya si bos itu susah susah lah enggak 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 seperti ya kita makan bukannya dilarang cuma kan sungkan lah tapi kalau disini kan waaah enak ya soalnya gini ya kita ikut majikan tuh ya kalau dia beliin apa beliin apa kita enggak suka itu kayak kayaknya dia tuh kayak gimana gitu loh curhat gas jadi ya kita bisa makan kayak gini ya kalau pulang kalau mbak sofi mbak tapi curhat aku udah bilang kalau mau ke sini dia bilang kamu makan apa tapi ini itu sudah aku mau tempe tempe ini tadi request ini pindang saya request ini tadi hujan kita pergi ke pasar enak enak alhamdulillah warat warat ya masaknya itu warat masaknya ribet mame sakkedakan sakkedakan kalian yang orang jawa pasti tahu sakkedakan langsung habis udah habis guys habis alhamdulillah itu tadi ya vlog saya hari ini masak-masak dimasak sama mbak Tati terus makannya juga bersama mbak Tati wah nikmatnya masya Allah nikmat selalu bersyukur ya jangan lupa bahagia dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bertemu lagi di vlog kita selanjutnya ya kristi kamu apa ini ya mbak ya apa ini jengeri laos ini laos itu laos ya guys diambil ini ini orang yang orangnya jenjen makan ketemu laosnya dikira laos laosnya masih cita kok ya ada lagi ya mbak ini kan itu kan enak teman guys ini pindahnya ini orang yang orang itu pindahkan kek mawes masak mbak dewi biasanya lain rasa tapi lain rasa enak bener asinnya pas terus buat nasi itu enak banget terus tadi mbak Tati ini di apa namanya terus di nganuk bersih ini kalau di rumah bapak saya itu suka banget karena apa sudah dibersihkan pokoknya enak dimakan enak banget selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati